Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran penghargaan sekalian dalam malam pembukaan seserawungan 1 Uang Sinawang yang diselenggarakan oleh Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri. Sebetulnya pada malam ini menjadi acara yang sangat spesial karena setelah malam pembukaan kita akan bersama-sama melihat presentasi karya di ruang pamer Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri yang terletak di lantai 2. Nah, apa itu seserawungan sebetulnya? Seserawungan merupakan sebuah prakarsa untuk menyediakan ruang perjumpaan, perbincangan mengenai ide-ide abstrak yang pada kesempatan kali ini memilih tema tentang keyakinan dan keimanan dalam beragama. Seserawungan Uang Sinawang ini akan berlangsung mulai hari ini 16 November 2016 hingga 30 November 2016 gratis dan terbuka untuk umum. Acara ini akan menggunakan seluruh area di PKKH dari meruang pamer, hall, dan juga bagian-bagian yang lain. Nah, seserawungan sendiri dibayangkan oleh PKKH sebagai seri pertemuan bagi berbagai kelompok sosial dengan menggunakan seni sebagai jembatan untuk membicarakan bagaimana sebetulnya kita menghadapi perbedaan. Dan sebetulnya apa makna toleransi dan pluralisme dewasa ini. Nah, kegiatan Uang Sinawang Festival Seserawungan ini dibantu oleh tim artistik yaitu Mbak Brigita Isabella, Mas Ibet Surga Nayuga, dan Mas S. Arimba. Hadir semuanya? Hadir. Hadir. Baik, tanpa menunggu panjang lebar lagi, lebih baik kita undang Kepala PKKH, Bapak Faruk Hattie, untuk memberikan sambutan. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mas-Mas. Hattie, Hattie, Mbak-Mbak, sebuahnya. Terima kasih banyak sudah bersedia, hadir, untuk acara pembukaan ini. Mungkin semua sudah tahu acara kita mulai malam ini dan selanjutnya. Tadi juga, rata-rata teras sudah mengemukakan ini. Tapi yang sederhananya begini, sederhananya kita ingin memberikan tempat di mana kita bisa meluasa dan merasa tidak khawatir untuk berbeda walaupun dihadapan orang lain. Jadi di sini kita akan berkumpul berbagai macam perbedaan dan kita tidak jadi khawatir untuk berbeda. Karena masalah ini, masalah yang agak berat untuk kita, misalnya kita ditekan oleh syarat. Di mana kita tidak boleh membicarakan perbedaan, menampilkan perbedaan juga. Lalu kita sebenarnya tidak bisa menghindar dari kebersamaan ini, tetapi berbagi dan bersama kita harapkan tidak harus dan tidak boleh makan untuk membuat kita kehilangan identitas kita masing-masing. Mudah-mudahan di dalam kesempatan ini, paling tidak di tempat ini kita betul-betul leluasa. Untuk bisa entah bersaling sahabat, entah saling melihat, entah berpapasan dalam jarak yang dekat. Kita yang jelas mungkin di tempat-tempat lain kita tidak bisa mengemukakan atau menyampaikan diri kita. Tetapi di sini kita harapkan kita semua meluasa untuk mengungkapkan segala perbedaan dan segala identitas kita diharapkan seutupnya. Saya kira begitu. Dan mudah-mudahan dengan ini, ini istilahnya orang Jawa, kita menjadi kulino. Mungkin dari mulai dari kulino itu kita tidak akan menjadi kaget lagi melihat orang. Saya misalnya pada satu saat dulu sekali nonton televisi siaran yang penyembuhan itu yang pidatonya agak berapi-api itu agak gitu. Tapi lama-lama juga akhirnya terbiasa. Jadi saya kira mungkin semakin sering kita bertemu, tidak harus mencapai kesepakatan, tidak harus membangun kesamaan, hanya membiasakan untuk bertemu, saling pandang, saling lihat dari jauh, dari dekat. Kalau tidak bisa bersentuhan, ya tidak usah bersentuhan, kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih leluasa. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Faruk atas sambutannya. Seseraungan uang sini uang ini melibatkan enam kelompok agama, yaitu kelompok Buddha Maitreya, mohon maaf apabila salah penyebutan, Narayana Smerti Asram, Komunitas di Rupa Kristen Indonesia atau Seruni, Sanggar Seni Budaya Buwana Alin atau Wayawahyu, Hilafah Art Networks, dan juga Majelis Agama Kompucu Indonesia. Keenam kelompok agama ini akan mempresentasikan karya mereka mulai besok, hari Kamis 17 November, hingga selasa 22 November 2016. Dan pada hari Rabu, tanggal 23 November, akan diadakan seminar seseraungan Wang Sinawang dengan menghadirkan ketiga pembicara, yaitu Bapak Hairus Salim, Sita Makvire, dan Nasarius Ardani Sudaryono. Diharapkan rekan-rekan sekalian dapat mengikuti acara-acara yang sudah tertera di dalam leaflet untuk kemudian nanti bisa diperbincangkan bersama di seminar seseraungan Wang Sinawang tanggal 23 November. Pak Faruk, mana tadi Pak Faruk? Masa saya yang buka? Ini tiba-tiba menghilang Pak Faruk. Seharusnya Pak Faruk yang membuka acara ini. Pak Faruk, boleh maju ke depan lagi untuk kemudian bersama-sama membuka seseraungan Satu Wang Sinawang dan juga pengajak hadirin yang hadir untuk melihat presentasi karya di lantai 2 galeri. Silahkan Pak Faruk. Ya sudah. Ya jadi mulai sekarang kita memulai acara ini silahkan mungkin membuka pintu. Ya saya kira mudah-mudahan acara ini berlangsung melancar dan baik untuk kehidupan kita bersama di masa depan. Kita mulai masa depan kita. Silahkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.